Alhamdulillahirrabbilalamin Al-day'ani Antara pedagang dan pembeli Hadis ini tidak hanya untuk yang jual Tapi juga untuk yang beli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wal ready Assalamualaikum Shifat Alhamdulillah 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 transaksinya dilanjut atau tidak dua-duanya punya hak nanti kita akan ambilkan salah satu penjabaran singkat tentang itu malam sebelum mereka berdua bermisah jadi kalau masih adupan itu masih berlaku hukum khiar atau memilih apabila keduanya ini jujur berlaku jujur kemudian menjelaskan jadi ambara jujur dengan berterus terang menerangkan perihal barang yang dijual atau yang tidak dibeli itu barokah turun akan mendapatkan barokah diantara keduanya di dalam transaksinya itu di dalam perjual belian kedua belah pihak itu tetapi apabila menutupi atau menyembunyikan bakal dan berdusta maka muhikot itu hilang atau hancur barokatuh baik inhimah keberkahan diantara keduanya hadis ini suhaeh mertafakun alaihi ini hadirin sekalian hadis yang pendek sebenarnya tetapi mengandung satu pembelajaran disana dimaktubkan ada hukum-hukum jual beli termasuk hikmah dan atap-atap orang terlalu transaksi ini sebenarnya hadis spesifiknya bagi para pedagang tetapi disini tidak hanya pedagang tetapi disebutkan al-tai'ani antara pedagang dan pembeli jadi kalau dalam majlis ini ada pedagang ya misalkan ada punya toko pedagang hadis ini tidak hanya untuk yang jual tapi juga untuk yang beli yang ditekankan disini ada hukum jual beli diantara kondisi orang berjual beli ini yang kita bahas kemudian yang terjadi yang diterangkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang khiyar majlis jadi ketika masih ada berhadapan karena dinyatakan disana malam yatavar rokok sebelum keduanya berpisah maka terjadi khiyar majlis disaat keduanya masih berhadapan masih berada di toko atau masih berada di pasar masih belum pergi maka berlakulah khiyar itu hak memilih hak melepas barang atau hak membeli barang hak melepas bagian menjual hak mengambil atau tidak mengambil bagian beli maka dalam kondisi khiyar majlis itu ada empat kondisi ada empat ya ada empat kejadian yang bisa terjadi dan itu semua dihalalkan yang pertama keduanya mengambil hak hak terjual beli itu hak penjual adalah menetapkan harga dan melepas barang apabila barang itu disepakati dan sudah dibayar hak pembeli adalah memilih kemudian menetapkan barang itu untuk diambil atau dibeli kemudian setelah dibayar maka barang itu dibawa jadi kondisi yang pertama adalah antara penjual dan pembeli itu sama-sama mengambil haknya maka transaksi ini bisa dilanjut atau bisa fatal kalau penjual menetapkan harga kemudian pembeli sebenarnya seneng tapi kok dilihat-lihat kok harganya uangnya tidak menuntut misalkan hak pembeli untuk tidak melanjutkan transaksinya jadi kondisi yang pertama ini memungkinkan proses transaksi ini berlanjut ataupun batal gitu dimana keduanya memiliki hak atas itu dan kondisi yang kedua kemudian keduanya tidak mengambil hak masing-masing keduanya menggugurkan haknya masing-masing gimana ceritanya yang penjual penjual ini yang sedianya menetapkan harga kemudian baru boleh barang itu kalau dibawa sesuai dengan harga yang ditetapkan nah ketika seorang penjual itu menggugurkan harganya maka dia tidak kekeh dengan harga yang dimatok maka terjadilah boleh nawar harganya berapa ini pak harganya sekian itu harga kuburan maksudnya kuburan itu harga yang sudah dipatok tidak bisa berubah dia bisa berubah dikit-dikit akhirnya ketika pedagang menyatakan dia bisa ditawar kok tapi tidak usah banyak-banyak akhirnya dia menggugurkan haknya terhadap harga yang tadinya sudah dipasang dan ini tidak berlaku di supermarket kalau di supermarket mengenai harga ini penjual tidak menggugurkan haknya karena tidak bisa ditawar dalam hal penetapan harga kalau dalam hal penggunaan barang misalnya boleh di IJP nah penjual buah biasanya penjual buah boleh kok Pak IJP boleh dirasakan ada testernya penjual apapun itu pada dasarnya tidak boleh karena barang yang dikonsumsi atau barang yang dimakan atau di IJP itu pada hukum asalnya jual beli itu hanyalah yang sudah dibayar tapi disini penjual menggugurkan haknya untuk menahan barang itu dan memberikan kelonggaran untuk dicicipi atau kalau pakaian mungkin dicoba ini hukum asalnya kan tidak boleh tetapi di dalam yang majlis diperlakukan atau dibolehkan pembeli maupun penjual menggugurkan haknya kalau misalkan ini dari sisi penjual kalau dari sisi pembeli haknya pembeli adalah mekan mekan ngamati mungkin dicium gitu itu haknya atau haknya itu nawar haknya nawar terus kemudian hak yang paling hal ini adalah apabila sudah dibayar barang dibawa tapi bisa saja pembeli ini tidak mengambil hak itu yowes pokoknya yang ditetapkan berapa tidak ditawar tidak dipegang tidak langsung dibayar langsung dibayar terus juga sudah dibayar pembeli ini tidak mengambil haknya itu saya kekurukan haknya tidak diambil keparangnya sudah dapat saya ditip sini nanti kasih ke orang yang membutuhkan misalkan kalau sekarang trennya itu cuma berkah ada warung mana tempat rumah makan mana beli dibayar tapi tidak diambil tolong titip nanti kalau ada orang yang membutuhkan kasih Pak misalnya seperti itu ini sesungguhnya terjadi proses akad jual beli tetapi keduanya bertoleransi atas hak masing-masing treasury keduanya 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 kudya Terima kasih.